Baik kita bacakan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala's shallina muhammad Allahumma salli wa sallam wa barik Alih wa'ala alih as-shahbah Saya Hamba Allah di Cirebon ingin bertanya tentang saudara saya yang tampak kurang begitu memperhatikan masa depannya Bagaimana cara kita menginginkan satu sisi kita ada rasa sayang peduli dengan masa depan dia Agar dia kehidupannya baik Di masa yang akan datang Tetapi di sisi lain kadang kesal juga Saat kita sering menasehati Atau kita sering menegur Seorang adik itu Selalu menjadi angin lalu yang terabaikan Bagaimana Kita menyikapi yang seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban kita adalah Ikhtiar Jadi jangan pula kita menjadi Orang yang sombong Orang yang tidak berikhtiar itu orang yang sombong Karena Berlomba-lombalah Engkau mencapai kebaikan Dan hari ini upaya kita disini Jadi Gambarkan gairahnya Gambarkan gairahnya bagaimana Bahwa ketika orang yang berupaya Jangan pedulikan kita Berhasil atau tidak di masa depan Karena upaya kita ini Adalah merupakan hidayah dari Allah Dalam upaya kita ini Sungguh ada kebaikan-kebaikan Meskipun Yang kita harapkan Tidak kita bisa capai Tapi upaya kita sudah menghadirkan kebaikan Demi Allah tidak akan mungkin sia-sia Kita harus meyakin itu Kang Hakim Sehingga Bagi mereka Orang yang tidak peduli kepada masa depannya Mungkin yang pertama Dia menganggap bahwa Yang saya tidak punya harapan di masa depan Misalnya gitu ya Saya cuma segini-gininya Nah kita bikin perbandingan-perbandingan Banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil Yang bukan dari lulusan sekolah tinggi gitu Bukan S1, bukan S2 Banyak sekali yang hanya tamatan SD dan berhasil Gitu Jadi keberhasilan bukan dijamin dari tingginya sekolah dan pendidikan Gitu ya Apakah orang yang ahli dalam bidang matematika itu menjamin Dia jadi orang yang berhasil kayak di masa depan Belum tentu Justru ada yang bodoh, nurutan, berhasil Jadi semua ini kita ajarkan kepada beliau Sampaikan kepada beliau Upaya kita adalah kewajiban kita hari ini Yuk kita tawakal kepada Allah Suggesti kita harus menjadi baik di masa depan Harapan kita harus baik di masa depan Dalam bentuk lantunan doa Lalu kita hari ini upaya kita untuk Menerima setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Jadi ketika ada orang menasehati Yakinlah bahwa itu sebetulnya Bukan orang yang berbicara Tapi Allah menghendaki melalui lisan dia Untuk menasehatiku Gitu ya Sehingga dia tidak akan melihat Ah kamu sih Bukan melihat kepada orangnya Tapi dia melihat Ya Allah aku diingatkan kepada Allah Supaya aku tampil untuk memperbaiki diri Gitu Kalau yang dilihat dalam segala aktivitas kehidupannya Terkoneksi terhubung dengan Allah Maka sebetulnya Semua tindakan kita juga akan Apa namanya Terawasi Merasa terawasi Sehingga jangankan lagi mau beribadah Bahkan tidak berbuat maksiat saja Khawatir ketakutan Karena tidak ada yang tidak terawasi Ketakutan luar biasa Enggak Gimana kita bisa sembunyi dari Allah yang maha tahu Jadi dia akan menyadari kelemahannya Jadi yuk sampaikan kepada beliau Bahwa tugas kita hari ini adalah Berharap kebaikan di masa depan Dan kita menerima ketentuan-ketentuannya Takdir-taktir yang hari ini dihantarkan kepada kita Dan yakinlah Kalau kita bersyukur Kita bersabar melaluinya Maka kita insya Allah bisa menikmati prosesnya Dan akan dihantarkan kepada Sesuatu yang mungkin bisa kita Capai kebaikan-kebaikannya Itu selama kita zonnya juga baik Tapi kalau zonnya tidak baik Itu kan menghantarkan ketidakbaikan kepada kita Sama kan kebaikan dibalas kebaikan Keburukan akan datang Keburukan pula Jadi kalau pikiran kita buruknya Dihantarkan kepada kita Hal-hal yang menjurus kepada keburukan Jadi semoga hari ini Sampaikan kepada beliau Untuk menyalurkan energi baiknya Meskipun dia tidak mau berbuat apa-apa Nggak jadi masalah Jangan paksa dalam tindakan dulu Yang paling penting adalah Mengajarkan kepada dia Persepsi yang tepat Sugestinya benar Harapan kebaikannya muncul Doanya ada Kalau dia sudah punya Rasa percaya diri Lalu dia mengatakan Ya Rab Dalam kelemahanku Aku punya keinginan yang besar Dalam segala kekuranganku Aku mengharapkan bisa mencapai Hal-hal yang di luar Batas kemampuanku Maka bantu aku ya Allah Engkau kiripkan orang-orang baik Kan Buya selalu begitu Ya Rab Semoga engkau kiripkan orang-orang baik Karena kita nggak pernah tahu Bisa seperti ini Karena Allah yang mengirimkan Jadi itu yang namanya tawakal Upaya kita dalam bentuk doa Dalam bentuk ikhtiar Maka Allah akan mendatangkan kepada kita Semua dalam bentuk takdir-takdirnya Hingga pada saatnya Masa depan yang kita harapkan itu Betul-betul menghampiri Sebagaimana yang kita harapkan Bahkan mungkin bisa melebih ekspektasi Dan harapan kita Ya dulu sih pengennya Cek-cekecilan Tapi ternyata Allah Membuat sesuatu yang luar biasa Alhamdulillah kan gitu ya Karena itulah ekspektasinya Bukan standar kita Jadi Ajarkan kepada beliau Supaya punya sugesti Dan harapan yang baik Insyaallah Terima kasih